Jaringan Jurnalis Bogor atau JJB kembali melakukan audiensi kedua ke Kamar Dagang dan Industri Kadin, Kabupaten Bogor. Bertempat di Sekretariat Organisasi Pengusaha di Jalan Raya Tagar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, disambut baik oleh jajaran Kadin. Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sinta D. Cecawati, mengatakan jika jajarannya sangat menghormati atas audiensi yang dilakukan oleh pengurus dan anggota JJB. Mewakili Kadin, Bumi Tengar Beriman mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya selaturahmi antara Kamar Dagang dan Industri dengan jaringan Jurnalis Bogor. Kedatangan jurnalis di kantor Kadin sangat disambut baik oleh jajarannya untuk Kabupaten Bogor buat kedepannya untuk membangun kebersamaan juga diharapkan bisa terjalin komunikasi serta selaturahmi yang baik. Ketua Harian JJB FND Tobing mengucapkan rasa terima kasih atas sambutan baik dari jajaran pengurus Kadin Kabupaten Bogor yang sudah menerima hangat jalan audiensi dari jaringan jurnalis Bogor yang baru terbentuk dua pekan. JJB adalah sebuah jaringan komunikasi wartawan yang memiliki satu visi dan misi dalam mengembangkan jurnalisme profesional di Bogor. Struktura organisasi JJB adalah terbelakang pendirian, program kerja yang akan dilakukan rencana aksi, sumber pembiayaan serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh JJB. Yang baik bahwa bagaimanapun membangun suatu daerah tanpa ada peran media yang memang profesional, tidak mungkin bisa suatu daerah itu bisa terberitakan secara optimal. Ini saya sangat senang sekali menyambut JJB ini, mudah-mudahan kita ke depan bisa kolaborasi, sinergi untuk sama-sama berusaha di bidangnya masing-masing secara profesional. Kita ingin diperkenalkan bahwa Kabupaten Bogor telah berdiri jaringan jurnalis Bogor, yaitu tempatan wartawan yang melibut di sekitar Bogor. Keduanya, tujuan untuk istirahat rompik sini, ya kita untuk itu saja menjelaskan diri, ya istirahat rahmi saja. Program-programnya yang kedepannya bang? Program-program kedepan kita memang kita mau memperbanyak seperti sahabat jurnalistik, kita juga mungkin bersama dengan sekolah-sekolah, dengan pemerintah, untuk mereka memahami apa itu koditas jurnalistik. Visi JJB menjadi garda terdepan dalam mendorong kebebasan pers, integritas dan kualitas jurnalisme profesionalisme, serta menjadi mitra yang aktif dalam pembangunan Bogor yang berkelanjutan, dan program kedepannya akan bersinergi dengan semua pihak. Dari Cipinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.